Intro Plt Bupati Cianjur Haji Hermansu Herman menghadiri dan sekaligus memberikan arahan kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Aula Bapeda Kabupaten Cianjur tentang sosialisasi rancangan peraturan Bupati mengenai tunjangan kinerja atau TUNKI pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Kedepan penilaian kinerja ASN yang ada di Kabupaten Cianjur akan berbasis online yang dimana akan menentukan tunjangan perbulannya Selain itu perhitungannya juga akan diukur dari tingkat prestasi kerja tiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya Hal itu disampaikan Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cianjur Tohari Sastra saat ditemui usai kegiatan berlangsung Kriteriannya pernah ada dua kebetulan Jadi masalah kehadiran pada saat masuk kerja, pulang kerja dan juga ada penilaian prestasi kerja yaitu melalui SKP dan ada lagi perilaku pegawai Nanti dua hal ini yang akan kita gabungkan Nanti dinilai apakah yang bersyukurkan bisa mencapai untuk mendapatkan tunjangan bisa 100% atau berkurang tergantung daripada kehadiran dan juga kinerja dari ASN itu sendiri Selain itu PLT Bupati Cianjur Haji Hermansu 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 juga menegaskan Jika para ASN tidak bisa melaksanakan kerjanya dengan baik maka akan diberlakukan sanksi berupa tidak mengeluarkan tunjangan kinerjanya Kalau sebelumnya enggak akan di-plat Misalkan tunjangan kinerja sekian Rek gawe, rekte gawe, sakit tuh Ayah nama ditentukan oleh kinerja Namun gawe bisa full 100% kinerja uangnya ke bawah Tapi kalau misalkan dia tidak kerja Mungkin hanya 50% yang diberikan atau berapa persen sesuai dengan kinerja yang dilaksanakan Sanksinya, itu sanksinya Otomatis uangnya tidak akan diberikan full Selain itu ada rapot Ada rapot kinerjanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati